Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sista Seis Game bertema kerajaan memiliki sebuah sensasi pengalaman bermain yang cukup seru Dimana kita biasanya dituntut untuk mengatur strategi, membangun wilayah, mempertahankan wilayah, dan juga mensejahterakan rakyat Jadi biasanya dalam game bertema kerajaan, flyer ditugaskan untuk mengatur atau mengontrol segalanya yang ada Mulai dari hal besar sampai hal kecil sekalipun Nah, dalam video kali ini, Sista Seis sudah merangkum beberapa game Android bertema kerajaan yang seru untuk dimainkan Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Oke, langsung saja, 5 game Android bertema kerajaan yang seru versi Sista Seis Rise of Kingdom Rise of Kingdom adalah sebuah game bertema kerajaan yang memiliki genre strategi Dalam game ini, kita akan diberi kebebasan untuk memilih kerajaan yang ingin kita pilih Ada sekitar 11 kerajaan yang hadir yang bisa kamu coba Mulai dari Roma, Britania, Perancis, Jepang, Arab, dan masih banyak yang lainnya Dan juga ada 2 buah mode game yang disediakan, yaitu campaign dan player precious player Mekanisme gameplay yang dihadirkannya cukup mirip seperti game Rise of Clans Yang dimana kita diharuskan untuk membangun sebuah kota dan juga para kesatria untuk mempertahankan atau merebut wilayah lawat Serta juga banyak sekali fitur-fitur menarik lainnya yang harus kamu rasakan di dalam game ini Rise of Kingdom adalah sebuah game online, jadi jangan lupa untuk mengaktifkan koneksi internet kalian untuk memainkan game ini Titan Quest Game yang satu ini cukup berbeda dari sebelumnya Titan Quest ini merupakan sebuah game petualangan kerajaan yang mengambil latar belakang di jaman Yunani kuno Dimana para jamannya dewa dan manusia saling bersama dan membantu satu sama lain Kamu akan berperan sebagai seorang pahlawan Spartan yang bisa kamu konsumisasi sendiri di awal permainan Misi kalian di dalam game ini adalah membantai para musuh Musuh yang akan kamu hadapi juga bukanlah sembarangan Yaitu merupakan makhluk-makhluk mitologi legendaris seperti Medusa, Centaur, Harpy, dan lain-lain Gameplay yang dihadirkannya yaitu sebuah kontrol gameplay ala game RPG yang penuh dengan gaya hack and slash Meskipun game ini merupakan sebuah rilisan game jadul, tapi masih sangat seru juga untuk dimainkan King Arthur Game kerajaan yang satu ini mungkin tidak terlalu cukup melakat akan unsur kerajaannya Tapi tidak bisa dipungkiri Seperti judulnya, King Arthur Game ini mengingatkan saya akan sebuah film legenda Raja Arthur Bergenre game fighting, King Arthur cukup seru untuk dimainkan Kamu akan berperan sebagai Arthur yang akan bertarung dengan para musuh yang datang secara silih bergantian Musuh yang dihadirkannya cukup lumayan beragam serta memiliki tingkat kesulitan yang berbeda Semakin jauh kamu melawan musuh, maka akan semakin susah juga untuk kamu kalahkan Tapi tenang saja, Arthur dibekali sebuah serangan spesial dengan pedang Excalibur yang memungkinkan kamu untuk membunuh musuh hanya dengan satu serangan Untuk kontrol gameplaynya terbilang cukup mudah dan simple, yaitu swipe dan tap Tapi berbeda dengan grafis yang dihadirkannya, grafisnya terbilang sangat bagus sekali untuk sebuah berukuran ratusan megabyte di Android Rise of Empires Rise of Empires merupakan sebuah game strategi yang mengambil latar belakang abad pertengahan jatuhnya kerajaan Romawi Dalam game ini, kita akan menjadi seorang pemimpin dari sebuah kota kecil Yang sedang terpuruk atas invasi dari dinasti timur Dan kemunculan pasukan undead yang datang untuk mengambil alih kekuatan lengkap milik para naga Kita dituntut untuk membangun kerajaan sendiri, melatih para pasukan, menjinakkan naga, merekrut hero-hero legendaris, dan lain-lain Serta kamu juga bisa bergabung dengan aliansi lain guna mempermudah peperangan yang akan kamu hadapi Game ini juga menghadirkan banyak sekali fitur menarik Seperti membangun legion, real-time combat antar pemain lain di seluruh penjudul dunia Dan masih banyak yang lainnya Game ini sebenarnya cukup mudah sekali untuk dimainkan Tapi membutuhkan strategi yang bagus agar kuat dalam peperangan Stronghold Crusader Game bertema kerajaan yang satu ini pasti sudah pada kenal Bohong jika kalian tidak mengetahui game yang satu ini Ya, Stronghold Crusader Merupakan sebuah game strategi legendaris pada kanser platform PC Berlatar tentang peperangan di era Perang Salib Dimana player akan dituntut untuk membangun sebuah kerajaan untuk berperang dengan kerajaan lain Kamu bisa mengelola resource, membangun temok, melatih pasukan, dan sebagainya Game ini merupakan salah satu game strategi terbaik yang harus dicoba Untuk memainkan game ini tidak semudah yang dibayangkan Memang butuh beberapa cara untuk memainkannya Mulai dari menginstall aplikasi penukung dan meminahkan datanya Saya sarankan untuk mencoba melihat tutorial dari sumber lain untuk penginstallan game Stronghold Crusader ini Cukup sekian, itulah beberapa game Android bertema kerajaan yang seru untuk dimainkan menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini